Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 1 Yang ceria, yang soleh dan soleham Hari ini kita masih belajar tentang pelajaran 4 ya Kemarin kita sudah belajar tentang bersuci Nah sekarang kita masih belajar tentang materi yang sama Yaitu bersih itu sehat Tetapi berbeda ya sub materinya Sekarang kita akan belajar tentang tata cara bersuci Nanti pembelajarannya tolong disimak ya Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share channel Guru Cerdas Nah coba diperhatikan nih Disini ada anak yang kira-kira sedang apa sih menurut kamu Ya betul Ini sedang apa? Mandi ya Mandi Nah berarti pertama kita akan belajar tentang tata cara mandi dulu ya Oke Yang pertama Sebelum kita masuk kamar mandi Baca dulu doa untuk masuk WC Ayo siapa yang hafal doa masuk WC Kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini A'udzubika Minal hubuthi Wal khuba'ith Gitu ya Apal ya Oke lanjut ya Jadi masuk WC nih Yang kedua Masuk dengan kaki yang sebelah kiri Nah, coba diperhatikan nih, kakinya yang kiri ya Jadi kalau masuk WC, pakai kaki yang kiri Kalau keluar WC, pakai kaki yang kanan Nah, cerdas Tiga, baca dulu bas malah Jadi sebelum mandi, baca dulu bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, gitu, bagusnya itu Kempat, bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih Jadi tubuhnya semuanya dibersihkan Jangan sampai ada yang terlewat Terutama itu disela-sela bagian tubuh ya Yang kelima, setelah selesai Keringkan badan kita dengan handuk yang bersih dan kering Nah, selanjutnya Yang keenam Keluar dari kamar mandi Setelah itu, ucapkan doa Keluar dari WC Nah, coba siapa yang hafal nih Doa keluar WC Kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Adhaba'anil adha wa'afani Boleh ya, kayak gitu Atau boleh juga Gufronaka Nah, gitu ya Nah, kedua Sekarang kita akan belajar mengenai istinja Coba, masih ingat nggak istinja itu apa sih artinya? Pintar Istinja itu artinya Membersihkan diri dari kotoran atau najis setelah buang air besar atau buang air kecil Yang pertama, istinja itu sebaiknya menggunakan air Nah, airnya harus air yang suci dan bersih Nah, contohnya seperti apa? Yang tidak berwarna Ya Kemudian tidak berasa Kemudian tidak memiliki bau Ya Kita lanjut Nah, ini contohnya nih Air keran Ya Contohnya itu air keran Air sumur Ya Boleh digunakan Sekarang yang kedua Apabila tidak ada air Kamu boleh menggunakan kayu Batu Ataupun kalau zaman sekarang mungkin tisu ya Nah Jadi boleh ya Menggunakan kayu atau batu Nah, yang ketiga Istinja tidak boleh menggunakan benda-benda yang basah dan nicin Karena ditakutkan ada kuman penyakit di dalamnya Misalkan kamu istinjanya pakai batu Tapi batunya basah ya Oh, jangan ya Takutnya itu pipis orang ya Nah, tidak boleh Harus menggunakan benda yang kering Nah, Alhamdulillah Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Ingat ya Selalu jaga kebersihan dan kesucian diri kamu ya Assalamualaikum